Gempa susulan berkekuatan 5,0 skarari termelanda Majone dan Mamuju, Sulawesi Barat pada Sabtu 16 Jendrawari. Guncangan terjadi ketika para petugas tengah melanjutkan pencarian korban yang terperangkap di bawah reruntuhan setelah gempa berkekuatan 6,2 mengguncang pada hari Jumat. Badan Mitigasi Bencana melaporkan tidak ada kerusakan atau korban jiwa dari gempa susulan sepanjang 10 km tersebut. Kepala BNPB Legend TNI Donny Monardo mengatakan bahwa pencarian akan terus dilakukan untuk para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Sebelumnya, lebih dari 820 orang terluka dan sekitar 15 ribu orang telah dievakuasi setelah gempa besar mengguncang pada hari Jumat. Badan Meteorologi dan Geofisika memperingatkan bahwa mungkin ada gempa lain yang bisa mencapai tujuh magnitudo. Banyak warga telah mengungsi ke pekudungan, sementara yang lain berdesakan di pusat-pusat evakuasi yang sempit.